Oke selamat datang kembali dan disini kita lanjutkan guys ya Kita bahas untuk update terbaru yang mana di bagian berita disini Sudah muncul model kart event terbaru yang akan segera hadir Sebagai pengganti event TOTI Dimana kita ketahui bersama bahwa untuk event TOTI akan berakhir kurang dari 4 hari lagi Atau lebih tepatnya di hari kamis nanti guys ya Dan disini sudah ada berita terbaru yang mana Ini akan ada live streaming di tanggal 27 waktu server sana Kalau di waktu kita ini akan berlangsung di tanggal 28 Februari jam 02.00 ya guys ya Nah disini live dalam 2 hari lagi di tanggal 28 Februari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Yang mana dijadwalkan untuk event terbaru ini adalah Heroes Yang mana disini ada UCL ya guys ya Ada logo UEFA Champion League Apakah nantinya juga akan berkaitannya dengan event Heroes Harusnya sih iya sih Karena disini sudah muncul logo UEFA Champion League Dimana kita ketahui bersama untuk UEFA Champion League di real life atau di kehidupan nyata Sudah memasuki di babak 16 besar Nah jadi disini kelihatannya sih akan ada update-an di bagian UCL juga guys ya harusnya Nah untuk UCL sendiri di bagian acara langsung Oke kita pergi ke turnamen Nah disini masih lama ini durasinya masih 110 hari lagi Jadi ini masih lama sekali untuk UEFA Champion League dan semoga nanti di update-an terbaru Atau di hari Kamis Untuk hadiah point yang mana kita bisa tukarkan Nah disini untuk token UCL lebih tepatnya Token UCL ini kita coba gaca nanti ketika sudah ada update-an terbaru Mengingat untuk logonya disini ada sedikit Ya ada sedikit bocoran UEFA Champion League FC Mobile Heroes Jadi harusnya sih nanti di bagian UCL juga di update ya guys ya Mengingat untuk model cardnya juga Ya sama kurang lebih seperti UCL Kita pergi ke toko disini Untuk point UCL ataupun token UCL Untuk sementara ya mungkin sudah kalian miliki Tetap simpan terlebih dahulu kita coba gaca nanti Untuk setelah ada pembaruan ya guys ya Dimana untuk saat ini Adiah yang bisa kita dapatkan di offer tertinggi yaitu Haaland 95 Bellingham 94 Lewandowski 93 Dan juga yang terendah disini ada 90 Trappier Dengan harga 700 700 token UCL Nah jadi disini kita lihat update-an di hari Di hari apa Rabu Di hari Rabu guys ya Di hari Rabu dini hari Tanggal 28 Februari jam 02.00 Nah jadi disini apakah nanti untuk token UCL ini Bisa kita buat gaca dengan update-an pemain baru Nanti pemain hero atau bagaimana Kita lihat ya guys ya Dan untuk sisa token dari TOTI Nah untuk token TOTI disini Kalian gunakan seperlunya saja Atau kalian bawa secukupnya Ya kalian bisa Kita bisa berkaca dari event sebelumnya Yang hanya dibatasi yaitu sebanyak sekitar 300 pertukaran Jadi kita bawa ya nanti kita coba gaca di hari Rabu saja Kita lihat apakah yang bisa kita dapatkan dengan menukar token TOTI ini Jadi disini untuk yang masih punya sisa token TOTI Kita tunggu saja di hari Rabu ya guys ya Untuk kita all in Ataupun sisanya ya sekitar 1500-an lah Kita sisakan untuk next event Yang dijadwalkan akan hadir di hari Kamis Minggu depan Jadi disini sudah ada clue atau bocoran sedikit Ada Champion League Dan ini logonya sudah sebah seperti animasi Champion League ya guys ya Jadi harusnya sih ya Tidak jauh-jauh dari UCL sih Kita coba lihat disini Kita masuk ke dalam salah satu laga Nah seperti ini Kita coba pilih Kita pakai team Dari SG saja Nah disini untuk animasinya kurang lebih ya sama Seperti gambaran tadi ya guys ya Oke kita coba Langsung klik main Nah ini animasi entrance Tampilan saat kita Nah seperti ini guys ya Kita lihat Waktu di dalam stadion Seperti ini Champion League Yang akan di update Kemudian untuk Di relive-nya sudah memasuki Di babak 16 besar Liga Champion 2023-2024 Jadi sudah Sampai mana Untuk token dari UCL kalian Atau mungkin Jarang memainkannya Jadi ya Aku sarankan Main secukupnya saja Sisakan untuk Dikaca Di next event Yang mana disini Sudah kita ketahui bersama Akan ada update-an terbaru Minus Champion League Mantap sih Entah pemainnya siapa Nanti kita lihat ya guys ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!